Bismillahirrahmanirrahim Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa khususan al-Syeikh Imam Jamaluddin al-Qasimi wa ma nawayna walikulli niatin salihah walikudu'iha jadina bisiril fatihah syaratan lazim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wal-akibatu lil-mudyaqin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa lalihi wa ashabihi ajma'i nafad wa qalal musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumi'i wa amatana bi asrarihi fitaraini amin ya Rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim wa qala sallallahu alaihi wa sallam inna sahaya qoribun minallah qoribun minannas qoribun minaljannah ba'idun minannar wa qala nawus dawus apa sallallahu alaihi wa sallam kancung nabi sallallahu alaihi wa sallam ini masih ini fokus menyangkut fadilatus sahok kelebihan daripada orang yang termawan yang loman yang tidak medit yang tidak bahil yang tidak metu kecambai ya kalau orang Surabaya metu kecambai ya orang tua lama untuk mendiskripsikan ya menggambarkan orang yang paling medit ngegembanyu orang netes ya berarti menggenggam air nggak netes padahal nggak mungkin tuh ya kamu bisa coba uang air kok digenggam pasti netes tapi ini orang ini betul-betul medit nggak mau sadaqah ya uang ku diwi padahal semua itu milikku insyaallah walillahima fis samawati wa maf kita ini milik Allah harta milik Allah nyawa kita ini milik Allah ini titipan saja pada saatnya mesti diambil ya atau digadikan kepada kita pasti diambil ilah Allah nunggu giliran kapan ya nggak tahu kapan-kapan apakah orang yang umurnya lebih banyak seperti saya 68 69 masih mati belakangan belum tentu sama dengan anak-anak ya jadi ya kita enum anak-anak muda itu mati 6 mati berjamaah loh ya numpah sepeda motor bareng-bareng malam minggu apa istilahnya komunitas kalau mati nggak mau sendirian bareng-bareng itulah matinya berjamaah berjamaah makanya ini Rasulullah mengingatkan inna sahiya setuhune wong sing loman sako bermawan iku koribun pareg dekat min Allah kalau dekat Allah enak selesai dekat artis belum tentu selesai ruwet malah hehehe 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 dekat HP sama saja bikin ruwet itu hehehe beritanya nggak jelas ya HP itu karena beritanya beritahu kuat kan tambah bosing ya ya lihat aja sekarang berita ya 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 siapa ini rebutan PPNO rebutan PKB dengan muhaimin kan kan ruwet zaman ikut ruwet muhaimin kok dilawan kanjil pilek hehehe hehehe gustur aja dilawan makanya untuk riwayat 3 bulan sebelum meninggal dunia gustur kan kelakarnya waktu pidato kan di Jakarta saudara-saudara asmal khusnah sekarang tinggal 98 gitu lukus kan 99 lo sudah hilang satu kok bisa lah ya muhaimin hehehe udah hilang hehehe lo politik ya gitu aja itulah makanya saya selalu selalu mengingatkan di koran tidak ada kata politik politik itu rebutan kekuasaan sedangkan kekuasaan itu miliknya gusi kok direbut kalau makanya politik itu tidak penting penting ngaji ini selesai mari ngaji kawin penting hehehe lo sudah ada yang cocok hehehe ini pantahnya ini hehehe sudah mulai ada yang cocok hehehe ini toli-toli kendari dari sana sini masa mau kawin belum lah berapa usiamu uh masih 18 18 tapi boleh lah mau kawin boleh hehehe 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 jadi koribun jadi orang yang sahok dermawan seneng menyumbangkan dan tidak harus banyak loh orang sotakohi itu kan tidak harus banyak menurut kemampuan lezakat kan jelas lezatakohi itu kapanpun bahkan sampai Nabi itakinar walau bishiki tamroh tamroh itu ya kurmo disigar dan diluru jadi dua kamu berikan siapapun wah itu sudah tidak apa-apa Nabi tidak marah Ghusus Allah tidak marah sedikit ikhlas lebih bagus daripada banyak tidak ikhlas atau ada orang saya kalau sotakoh sedikit tidak ikhlas pak kalau banyak ikhlas ya banyak saja sehingga repot ya sotakoh saya sedikit juga tidak ikhlas kalau banyak juga tidak ya potongan rokok hehehe lung harta dan harta milih Allah dan yang kita sotakohkan itu kan tidak semua mima mima sebagian 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 saja jadi orang yang senang yang sako dermawan tidak medit baik itu koribun minallah mesti dekat Allah koribun minanas mesti 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 suka dia suka memberikan mesti suka koribun minajannah dekat surga dekat Allah berarti dekat surga lah akhirnya baidun minanar jauh dari neraka inilah orang kalau ingin dekat surga ya dekatlah anak-anak yatim anak-anak yatim itu biasanya ibu rondo janda tapi ya rondo tapi sing karing atau sing teles toli-toli tidak mengerti rondo karing sudah mengerti tidak rondo karing itu rondo melara rondo rondo sing suki rondo suki dui akeh uangnya untuk membeli sampu maka rondo kok sampu kok kok keramas terus mencurigakan rondo tidak punya suami kok satu jam keramas satu jam keramas wah ini mencurigakan itulah yang akhirnya seperti catatan BPS pemerintah itu sehari orang yang diaborsi yang dibunuh ibunya sendiri rata-rata 17 sehari lahir karena dia hamil di luar nikah tidak jelas tidak jelas orang tuanya gitu loh mumpung biasanya lah ya dibuang di kot di sampah dimakan anjing dimakan kuncing sehingga kita juga boleh selalu bertanya tuh orang anaknya di luar nikah kok dibunuh-bunuh sendiri sebabnya apa kamu tahu fatah toli-toli itu kan banyak tiap hari 17 bayi lu dibunuh ibunya sendiri di abors itu tahu kamu di toli-toli pernah dengar begitu di kendari itu tidak ada kamu sudah dengar aja itu jadi kalau ada bayi dibuang di kot di sampah dimakan kucing dimakan anjing itu sebabnya dua mungkin tidak ada bapaknya atau kakeyan bapak gitu loh terlalu banyak bapaknya hehehe jadi jawabannya tegas mungkin karena bapaknya atau kakeyan bapak jelas itu ya jadi saya masih masih sesuai pak ya sotakoh lain dengan zakat sotakoh itu kan berapa sedikit aja boleh nanti ada orang yang biasa cacimaki saya ini sering pengajian kalau pulang dapat berkat gede aja masih orang masih sotakoh itu juga masih nyacat ini wah ini pak kiai kan diberikan tonggok-tonggok itu Cak Luqman apa ya tos sinyawat kiri mate minyak kaku kaya kawat ya lada lada tingkepan itu mau melahirkan itu kan rujai 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 rasanya kau yoyo lo orang komentar aja banyak komentar sedikit ya komentar itulah manusia ya selalu komentar ya tapi nabi walau bisa kita merotin kamu punya permen kamu potong jadi dua berikan orang lain itu tidak apa-apa ya lo nanti kalau udah bekerja ya uangnya banyak ya pesenya banyak ya kalau sedikit ya sedikit tapi sebenarnya kalau orang punya sedikit diberikan semua itu wali ya kaya kustur cerita ya dulu temannya satu kelas di Al-Azhar kan satu kelas dengan Almarhum Pak Mujib disini Mujib Manan mantan dekan fakultas da'wah sob itu ya mantan PR3 rektor 3 itu teman satu kelas tapi waktu presiden ajutannya kan beliau jadi gusur waktu di Al-Azhar itu ada orang minta apa yang disakunya berapa pun diberikan semua sepuluh dia tidak punya uang kalau diingatkan ber oh ya sudah gantian aku nanti aku nanti hutang sama aja itulah ya wali wali itu orang yang suka termawan dan Allah kan mesti memberi harta yang disetekahkan itu mesti Allah mengganti jauh lebih banyak dan ini boleh dibuktikan kamu boleh membuktikan saya tidak pernah kesulitan saya pagi nukonayarare bungusansukon hehehe kadang Yusuf kesel sob terumangan sob melakakusob banyak saya takut ya kemarin lucu lagi orang gresik tidak kenal saya sob jadi anak mudah-mudahan ya nyatanya sembuh itu orang panjang anaknya sudah 2 bulan di Karangmiangan koma bukan koma setruk lah sudah operasi 2 kali belum berhasil jam 2 itu kalau kalau tidak berhasil dia sudah koma datang ke saya 2 hari tidak ketemu saya kan ke Ngawi baru kemari ketemu dari Muku Rasih langsung ke rumah khusus ini Pak Kiai yang Al-Husnah minta doa ya saya beri doa doanya saya sama dengan setelah sholat itu bu ini cerita sudah 2 bulan sudah habis uang begini-begini habis saya kesini sudah tidak punya apa-apa ini tadi dipinjamnya orang sepeda ibu sholat wajib nanti tuhur setelah salam ke kanan ke kiri duduknya tidak boleh berubah baca sholawat 100 kali sholatnya pendek saja sholat Allah ala s-saitina mahamad baru duduknya berubah setelah itu minta Allah bosoh jauh wajah sambil meneteskan yang mati Allah mudah-mudah anak saya tidak jadi koma jam 2 sampai sekarang tidak ada laporan berarti Alhamdulillah itu akhirnya sudah begini nih wah ini Profesor Ali sudah berubah jadi dukun ini sudah sering gitu jadi sering udah wah ini Profesor sudah berubah jadi dukun ya kasihan juga akhirnya sambatan aja sudah habis banyak ya saya beri uang berapa ratus gitu Insya Allah memberi hari ini saya hitung seribu dua ribu enam ribu enam juta ya dua ratus tiga ratus kembali itu lah saya sudah buktikan berulang-ulang orang sholatah Allah sebagi banyak pokoknya tidak terbukti uang kembali boleh dicobalah pokoknya siap-siap siap-siap lambe ini alasannya oh mahasiswa apa saya harus disodakoi kamu kan punya uang daripada itu uang 50 apa ini ini uangnya sahabat gini ini hari-hari kan udah butuh dibuangi ini ini kan orang liwat itu bagus itu asodakotu tatfaul asodakotu tatfa sabaina inna baban minasuk, 70 pintu kejahatan, surat at-taubah 60, inna masyarakat ulil, jadi zakat sebagai rukun Islam diganti dengan sholat masjid, aqimus sholah waduzaka, sampai 22 kali. Tapi untuk apa zakat? Allah tidak menggunakan kata zakat, menggunakan kata sada, bukan inna maszakatul, ilfuqorowal masyarakat, inna masyarakat, ilfuqorowal masyarakat. Makanya jadilah orang yang dermawan, menurut kemampuannya. Prinsipnya sebenarnya konsep dermawan, sahok di dalam Islam ini kan membantu orang yang dalam badan sulit, membantu dengan uang, membantu dengan pikirannya, membantu dengan fisiknya, tidak ikut mengangkat, itu sahok sebenarnya, kalau kita pikir secara esensi. Kalau di Jumat, besok, besani, atau Sabtu, rohan, siapa yang paling rajin itu mesti rezeki ini akeh. Jauh khawatir, mau bersihkan itu yang, kloset-kloset yang lama tidak dibersihkan itu, Pak Tris itu kan sudah sampai membersihkan di dalam itu, termasuk kamarnya masing-masing, kamu bersihkan, wah itu sebenarnya hakikannya sah. Wa innal bahila sebaliknya, wa innal bahilan setuhune wong sing bahil, medit, cetil, iku ba'idun adoh, jauh minallah, orang kalau medit, bahil, mesti jauh dari Allah, ya berarti dekat-dekat setan, dan setan dua macam, syayatin ul-ingsi wal, jin ini aja, setan manusia, setan jin, setan jin itu setan tidak kelihatan, ya kadang negendruwu, ya, bundel bolong, nyai lorok idul, malampir, itu nama-nama lokal, itu jinn, minal jinnati wanas, ya, yang menurut Nabi dibacakan, A'udzubillah lari seratus mil, kamu membaca A'udzubillah, lari sampai malang, jin yang tidak kelihatan, yang bahaya itu jin yang kelihatan, jin yang bokongnya gede, yang lama ini abang, kamu bacakan A'udzubillah, nama nyedek, mas, habinya berapa mas, wah itu bahaya, kalau tidak begitu, itu, jin yang, jin manusia ini, yang paling bahaya itu, jin tidak kelihatan, dibacakan, A'udzubillah lari, sama, bagi perempuan, jin, jin laki-laki, bahaya juga, ya, iya, ya, contohnya, si Masyari itu, ketua KPU sama dipecat, saya khawatir, saya khawatir jin, ya, itu semua pelajaran ya, dia itu punya anak buah, Asyik Masyari itu seneng lah, lah, anaknya orang seneng, segala cara, sampai diberi tugas ke Belanda, dicarikan nota yang bagus, lah nututi Asyik Masyari itu, ya, terjadilah hubungan badan, ya, mungkin, enggak sadar itu, bisa saja orang, bisa saja prosesnya, yang bersih saya enggak tahu, bisa saja, kan ada semacam anestesi, tibius lah, setengah sadar, setengah tidak, atau awalnya enggak mau, akhirnya mau, awalnya enggak mau, akhirnya kok enak, tapi akhirnya apapun, dia merasa di, dijerat merasa dibaksa, akhirnya lapor, laporkan, ya, dilaporkan, akhirnya terbukti bahwa dia, dianggap memperkosa, pada namanya Asyik Masyari, nama besar, ayahnya menemukan nama Asyik Masyari itu, dengan yakin, agar Asyik Masyari ini, ya, seperti ini Asyik Masyari, kok akhirnya seperti itu, ya, karena dekat jincin itu, jincin manusia, ya, makanya, orangnya gagal loh, gagal, Asyik Masyari gagal, dan saya yakin, yang mau banyak, kok cari yang enggak mau loh, yang mau loh banyak itu, tapi itulah, Tuhan kalau sudah menyesatkan kan begitu, ya, kabutan jeneng ada yang bilang, kabutan jeneng deh, orang kalau kabutan jeneng itu, kalau enggak seperti, seperti Giyasim Masyari betul kan nabut, kemarin saya ngajar di S3, ada orang namanya Yashim Masyari juga, wah, zaman namanya berat banget, hati-hati ya, enggak kuat dirajar, Yashim Masyari ketua KPU lah, jadi, sebaliknya ini, hadis ini, dikuat diri kan dekat dengan setan kan bahaya, Ba'idun Minan Nas, jauh dari manusia, manusia enggak suka orang medit, enggak suka membantu orang lain, Ba'idun Minallah, Ba'idun Minan Nas, ya, Ba'idun Minan Janah, otomatis jauh dari surga, Koribun Minan Nar, dekat neraka, Wajahilun Sakhiun, masih terusnya hadis, Wajahilun tewang bodoh, Sakhiun yang luman, yang sakok, dermawan, iku ahabulweh din senengi, ilallah, bagi Allah, lebih suka orang bodoh, yang dermawan, dibanding, dibanding apa, belum selesai ini, jadi, ahabulallah, min alimin, orang yang alim, cerdas, profesor lah, pokoknya mereka provokator, provokator aja, jadi, bagi Allah, ahabulallah, min alimin, bahilin, jadi, ada orang pinter, cerdas, tapi, bahil, Allah tidak suka, apa, lebih suka orang bodoh, tapi, dermawan, betapa, bahwa orang alim itu, sekaligus menjadi, nah, penyakitnya kiai di sini, pengantin ustad begini, mengajak, saudaka, dia jadi tidak pernah, saudaka, saya sering ingatkan, tadi juga seluruh Jawa Timur, karena, sebuah ketua, basnas, saya ingatkan, anda, anda ini, ngajak orang lain, saudaka, saya khawatir anda, anda merasa, saudaka, tak murunan, nasabil birri, watang sauna, kamu ngajak orang lain, buat, bagus, tapi, kamu melupakan dirimu sendiri, itulah kaburamaktan, intallah, antakulu, malatam, Allah sangat membenci, ya, kayak yang kisah lama, di kitab-kitab lama, di pondo-pondo lama, semapan, semacam ushuriya, ya, itu kan ada, diselipi cerita itu, ada seorang kiai, tiap malam, pengajiannya laris lah, dan tema, dakwahnya itu, selalu, saudaka, Quran itu lho, tung fikuna, mimma, tuhhibun, jadi, infak, saudaka, itu yang paling disenia Allah, dari harta yang paling disukai, lah, karena salah satu anaknya itu, memang dididik agar bisa badali, menggantikan, dia kalau sewaktu-waktu dia, tidak bisa ngajik atau meninggal dunia, diajak, lah, suatu hari, datanglah, orang tamu, yang ada anaknya ini, yang tiap malam diajak pengajian ini, lah, bapaknya punya burung kutut, kutut yang paling mahal, bisa 50 juta lho, lu, bapakmu kok punya burung kutut, berkutut, iya pak, dan itu harta, termasuk harta yang paling, disukai bapak saya, dan kalau bapak mau, saya sudah, kok kan panjenengan, namunya ngomong, apa, enggak perlu izin bapak saya, enggak perlu, bapak saya itu, tiap malam, kalau pengajian, selalu, tung fiku, namimah, tohimpun, infak, sedekah itu, dari harta yang paling disukai, nah, ini burung kutut, dia pulang, bapaknya teko, takut, nak, burungnya kemana, lho, sambun, kalau sodakoh, lho, enggak izin saya, lho, bapak ini gimana, tiap malam, kan bapak selalu, temanya selalu, sodakoh, dan sodakoh yang paling disenai Allah, dari harta yang paling disenangi, ya kakusur tadi, punya harta, disaku, satu juta, diberikan semua, enggak tertinggal, enggak kayak orang milih, tujuh menjilik, kok enggak kene-kene, yang kecil-kecil itu, ya, bapaknya marah, duduk akhirnya, karena tengkar, berdiri, eh baduk, eh anak itu pegang, nak, itu kan dalam pidatutok, dalam pidatutok, loh ini banyak macam begini, akhirnya, nak nanti malam ngaji, enggak ikut pak, bapak munafik, bapak ini munafik, kan banyak orang munafik, ini banyak, munafik, banyak atak murunan nasa bilbiri, watang sauna, itulah kaburau maktan, indallah, antakulu, malah Allah sangat membenci, mengucapkan, tapi tidak mengamalkan, banyak orang begini, banyak, ya, wajahilun sahiyun ahabuillallah min alimin bahil, bodoh termawan, Allah lebih suka, dibandingkan orang cerdas, winter, S1, S2, S3, tapi, medit, bahil, wa, wa'at, wa'at wa'udha al-bahilu, jadi penyakit yang paling bahaya itu bahil, wa'ada, memang kalimannya begitu, wa'at wa'udha al-bahilu, itu kan banget banget di penyakit, tak itu kan penyakit, wa'at wa'udha al-bahilu, berarti penyakit yang paling bahaya, adalah bahil, makruf. Maka al-bahilu, wa'at wa'at wa'udha al-bahilu, menafsirkan memanai Amar-Maruf menegakkan hukum, tidak. Bulan puasa dulu sebelum dibubarkan FII, kemarin di Jember terakhir itu, jadi bulan puasa ada seorang ibu janda anaknya empat jualan di Obraabri, tidak boleh bu ini bulan puasa, itu katanya Amar-Maruf menai, ini menegakkan hukum, tidak boleh loh, tidak bisa begitu. Jadi selama ini Amar-Maruf itu menegakkan hukum, ada orang judi di Obraabri, ya lapor polisi lah, karena ada undang-undangnya, kan pernah kejadian begitu, pirinya dihancurkan di Jakarta dulu, tapi si mahal tiba pulang, di shoting, ya mungkin di rumah diminum juga itu, sangat mungkin. Jadi Amar-Maruf menegakkan hukum, bukan law enforcement, khusnul khu, itulah saya berulang-ulang, makanya Kementerian Agama itu sampai tiga kali menerjemahkan berubah. Waktu saya kecil, Quran yang lama-lama terjemah Kementerian Agama itu loh, Surat Al-An-Nisa 19, Wasiru Nabil, ma'ruf yang lama-lama, pergaulah istrimu dengan benar, dianggap hukum, ma'ruf diharikan hukum, penegakkan hukum. Datang Profesor Quresh Yihab, itu ada Prof. Ali Yafi yang alim-alim, Kementerian Agama, bentuk tim baru, ternyata enggak cocok, diganti, pergaulah istrimu dengan benar-benar baik. Yang sekarang berubah lagi kamu lihat itu, benar-benar patut. Bisa kamu cek di HP itu loh. Surat Al-An-Nisa Miroh 19, saya cek, pergaulah istrimu dengan patut. Saya sekali itu, dengan ahlakul karima. Itulah saya ngaji tafsir zaman masih 75 kepada kiyai saya di situ, Arjo. Saya itu beda, beja panca loh dari itu, Arjo. Kiyai yang dulu beda onrel saya ini. Dulu, enggak berada 20 kilo. Ngaji tafsir dibunuh kasir. Ternyata kesimpulannya loh ini loh, katanya re, Bilma'ruf itu bukan penegakan hukum. Hubungan suami istri enggak boleh, soal benar-salah. Bilma'ruf itu ahlakul karima. Maka sebenarnya ayat itu mengingatkan kesimpulannya lah, kata kiyai saya, Bilma'ruf itu sebenarnya kesimpulannya rokoi gudang garam. Terkih rokoi gudang garam itu loh. Kan tulisannya Cak Luqman, utamakan selamat. Jadi walaupun bertengkar dengan istrinya, dengan cara apapun, yang penting jangan sampai cerai. Karena kiyai saya itu lah, mau ngaji rokoan memang masih. Nah ini berarti orang muda gawin, enggak boleh cerai. Makanya abu'adul halal, intoloh watolat. Sambil rokoan itu begini, enggak boleh cerai, tambah lagi boleh. Itu, le mampu. Kalau kita baca misalnya ini, kata ma'ruf itu memang harus diulas dengan benar. Wa syiruhuna bil ma'ruf fa'ing karih tumuhuna. Jadi ayat itu sebenarnya belum titik loh. Wa syiruhuna bil pergaulah istrimu dengan akhlakul karimah. Dan jika kamu benci dengan istri-istrimu, ya, fa'asa atakuruh syai'an. Wa jaj'alallah bihkharan gacurah. Bisa aja yang kamu benci itu malah ada baiknya. Memang, ah, memang istrimu rewel, cerewet. Makanya gitu loh. Kamu bisa menghadapi istri yang cerewet dan kamu sabar. Loh, itu jadi mempercepat masuk syurga. Sabar tapi. Makanya kamu nanti kawin carilah istri yang paling cerewet. Iya dong. Tapi sabarnya saya ngangel. Sekali lagi, mana ada istri yang gak cerewet. Jadi, wa syiruhuna bil maruf, itu belum titik. Lain ini, fa'in karih tumuhuna, fa'asa atakuruh syai'an. wa yaj'alallah bihkharan gacurah. Obat itu dibenci, tapi lagi gelombi umbih, waras. Maunya enggak minum obat. Kita kan enggak suka minum obat. Kita benci. Tapi kalau mau minum betul, malah wah, di balik itu ada kebaikan. Itu namanya blazing in this case. ya itu. Blazing in this case. Artinya opo'i guleodiu, ini kamu sunui. Jadi, itulah. Sampai sekarang, sedih. Kalau kayak masih ada orang bergolai surmu dengan benar. Hubungan suami suri itu bukan salah benar, salah akhlakul karimah. Itulah mengapa Quran ini ajaran pokoknya kan iman, islam, is, akidah, syari'ah, ah. Semua ayat yang turun di Mekah, itu masih akidah ahlak. Syari'at, hukum-hukum, turun di Madinah, sholat, haji, umrod. Itu artinya beberapa agama itu harus mendahulukan ah. Kan sering dipompakan kepada kita kan, Bu Istu, Li Utamima, Makarimal, ahlak. Kalau kamu bisa menemukan Bu Istu, Li Utamima, Makarimal, ahkam, hukum, saya berani membayar 10 ribu triliun, kurang apa-apa. Bab, ada orang kok hukum, fekih didulukan, mesti keren. Kiai ke fekihan, mesti keren. Ya, ahlak DC. Kanjir Nabi itu ahlak. Kalau kanjir Nabi mendahulukan hukum, ya Umar bin Khotam tidak didoakan. Yang tokoh Quresh nomor satu itu Umar bin Abu Jahat itu kalah. Kalau dibawa, dan tiap hari malah ingin membunuh Nabi. Kok didoakan? Ya Allah bukalah hati Umar agar Maso'is mendapatkan hidah. Di ta'if kan juga begitu. Ketika hijrah, mencoba hijrah ke Etiufianda Brazil, orang ta'if dengar, Muhammad, hijrah ke ta'if saja. Nabi kan hati-hati, teskis, coba hanya berdua dengan Zaid. Di sana, ternyata Nabi dibukuli sampai berdarah. Allah tidak rela, karena sudah sangat dolim. Jibril diberitahkan datang, kamu bantu Muhammad. Dan aku sudah rela, orang-orang ta'if harus dibunuh, harus dibinasakan. Tapi tetap tanyalah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ternyata menggunakan ahlat karimah. Padahal kalau mendolimi, boleh dibanding dolim, secara feke. Dengan doa yang terkenal itu, Allahumma, Allahumma hadi, kawmi fa'inahum lah. Ya Allah, berilah hidayah orang ta'if ini. Mereka, ya melimpari batu saya, sampai berdarah ini, kan mereka belum tahu lah. Ahlat. Nabi tidak pernah mengambil keputusan mendalukan hukum. Ahlat. Ibn Ustal, jalan dari Mekah ke Madinah, diam-diam, akan membunuh Nabi. Ketahuan sama sahabat-sahabat Nabi. Akhirnya di penjara. Ya, tidak seperti penjara sekarang. Kenapa tidak lakukan Nabi? Diberi makan oleh Nabi, pagi, siang, malam, diberi sarapan Nabi. Ayo sarapan. Marah dia, Muhammad, aku datang ke sini untuk membunuh kamu. Udahlah, sarapan dulu. Nabi kan, akhlak itu. kalau sudah niat, niat, jelas dari niat membunuh, sudah kena pasal loh itu. Kalau berajakan hukum loh. Siang makan, Muhammad, saya sudah disini untuk membunuh sampean. Iya, tapi makan siang dulu dong. Suri juga begitu. Dapat tiga hari, Nabi memerintahkan, sudah kamu lepas saja Ibn Ustal ini agar dia pulang ke Makkah. Tuh, kok Nabi enggak? Kalau bener hukum, syariah, apa ke? Boleh dia dibalas? Tapi Nabi selalu mendahulukan, hadisnya jelas, Bu Istu, li utam imam, makar imam, ah, ahalak bukan hukum. Maka lihat, ikea ini sih, gerang-gerang ini, ceramah kurang, gampang ngeloni uang, mesti kebegian. ahalak, direkan jenam itu ahlak, akhidah ahlak. Itulah, uswatun khasana, ya begitu. Ya, kadang-kadang disitulah, belajar tidak boleh sekali ya ini. Al-Quran itu, intinya ada surat al-fa, teha. Nama lain surat al-fa, teha ada asam ul-masani. Tujuh ayat yang diulang-ulang, 17 kali sholat. Yang diulang bukan hanya bacanya, pemahamannya. Ya kayak tadi, kementerian agama sampai tiga kali loh. Bagus, bagus, apa-apa, ngakoni dulu, bergaulah isrimu, bilmaruf dengan benar. Loh, enggak cocok. Dengan baik, lumayan. Sekarang dengan patut. leaku, kesisan, dengan akhlaku karimah, ikut Imam Ghazali. Kayak hari-hari ini, yang saya sudah ngitung berapa kali, sampai 50, sampai 100. Kata umah wahidah itu seringkali dijadikan dasar bahwa pluralisme, kebenekaan. bahwa kita Allah, mestinya ini kanan nasuh umah wahidah. Surat Al-Baqarah 2.13, ini sampai 52 kali nasuh, umah wahidah itu. Tengisi ngomong, ya ini, udah tuh, ini kan tidak kita harus kebenekaan, ini kan paus datang, selalu kan banyak ibut. Loh, Quran sendiri loh kita ini. Ya, Allah tidak mengenangi umah wahidah. dengan macam-macam. Bineka tunggal, pada yang betul umah wahidah itu umat yang bertauhin. Yang wahidah yang kulwawawahat. Hamir sumagiyai. Yang mendasarkan pluralisme kebenekaan itu, ayat-ayat, kata umah wahidah yang sampai 50 berapa kalilah. Ini misalnya, kanan nasuh umah wahidah Al-Baqarah 2.13, jadi manusia itu pada dasarnya beriman gitu loh. Arum berapa itu loh. Wa'akim, Wajwaka, Lidini, Hanifah, Fitrat Allah. Fitrat itu watak dasar manusia itu tauhid. Ketika nyawa dimasukkan ke janin, patang ulan, sapian dulu di dalam perut ibu, sejak nyawa, alas, tubi rabeikum. Semua nyawa, kau lu balasin. kamu harus mengakui aku Tuhanmu. Kamu harus keluar luah ad. Nih, Gusti, keluar luah ad. Semua. Jadi, sejak di dalam perut ibu, kita dulu ya 24 jam, ya Allah, Allah tahu, Allah, Allah, Allah. malah ditentunya berubah, HP, HP, rawon sitan, sampel beledek, tim penyeten purnama, 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 tambah gawat, jadi, ya sebelah barang, coba doai, ya penyakitmu, Jadi aslinya Allah-Allah Umah wahidah, umah yang tauhid Makanya Fahbahasallah an-nabiyin Agar Tetap bertauhid Ya, Allah menurutkan Nabi, apa tugasnya Mubasyirin wa mungtirin Bashirah wa nadirah Jadi, kalau kita tafsirkan Allah memang Tidak mengendaki semua Beriman Umah wahidah itu rentetani Memang harus tauhid Tapi, Allah tidak mengendaki Semua orang bertauhid Tidak mengendaki semua orang beriman, tidak Abu Jahl Abu Lahab Memang Allah mengendaki Jangan beriman dia Itulah yang dimaksud Muhammad Kamu jangan maksa Abu Bakar Abu Jahl Tugas kamu hanya mengingatkan Fadhakir Inama Anta Mudhakir Walasta Tidak boleh Tidak boleh Nabi itu kan ingin waktu ini Agar Abu Jahl Abu Lahab itu masuk Islam Turun ayat itu Kamu tidak bisa Membuat Abu Jahl Mendengar Ayat Manfil kubur itu orang Kafir yang tidak Mendengar ayat Lah mereka Mereka Yang tidak Ngaji Tafsir Ayat ini Dianggap Tahlilan Nurateka Kuoblok Tidaknya Kuoblok itu GBL GBL itu Kuoblok Jadi Wama Anta Bimusmi'in Manfil kubur Itu sering Dijikan Mereka Tahlil Ratak Kalu Muhammad Kamu tidak bisa Orang kuburan Mendengar Itulah bahayanya Menafsir Koran Dengan akal Padahal Yang dimasih Manfil kubur itu Abu Jahl Bulahab Yang tidak Pernah Mau mendengarkan Ayat Disamakan Orang Yang sudah Mati Kan Kalau sedih Kalau ada Ormas besar Masih Mendasarkan Tahlil Ratak Ini Wala Tazir Wazir Ratun Wujur Uhro Fatir 18 Kalau tadi Wama Anta Bimusmi'in Manfil kubur Itu Fatir 22 Fatir 18 Itu Ini Sama Dengan Mereka Yang Anti Tahlil Itu Wala Tazir Wazir Ratun Bahwa Orang Tidak Akan Mampu Mengangkat Dosanya Orang Lait Menanggung Dosanya Orang Makanya Tahlil Ratak Padahal Ayat Itu Nanti Di Akhirat Ini Ayat Tidak Di Dunia Di Akhirat Nanti Makanya Ibnu Abbas Kalau Ibnu Abbas Itu Paling Valid Sang Juru Santafsir Itu Lihat Sampai Itu Santafsir Waruk Eh Woh Fatir Siapa Nek Siapa Ini Tak Iya Jadi Walat Tazir Wazir Itu Isra Ura Itu Ibnu Abbas Menafsirkannya Semua Ayah Nanti Di Akhirat Manggil Anak Nek Tolonglah Ini Dosa Bapakmu Ibumu Tolong Ngangkat Sebagian Saja Tidak Bisa Bu Tidak Bisa Pak Di Akhirat Itu Report Bapak Bapak Rp Rp Bapak Bapak Alalina As Saba Kuna Bili Iman Itu Sudah Satu Lainnya Wong Selamat Mati Kewajibannya Kan Bapak Satu Di Dimandikan Betul Mana Dimandikan Di Kapani Mana Kapani Lain Silek Dan Mendoakan Orang Mati Nabi Nabi Sendiri Kekuburan Mendoakan Assalamualaikum Alal Kubur Itu Doa Ada Kontradiksi Berarti Bertentangan Harus Dikompromikan Kompromikan Apa Bahwa Itu Nanti Di Akhirat Bukan Di Dunia Sebaliknya Wama Nabi Inman Wilkubur Itu Jujuh Hari Ini Yang Dimaksud Abu Jahl Muhammad Tugas Kamu Selesai Kamu Tidak Bisa Memperdengarkan Abu Jahl Dari Beriman Sudah Bisa Orang Oleh Hidayah Dan Aku Sudah Nakjir Abu Jahl Itu Memang Kafir Nah Disinilah Makanya Bersyukur Kita Beriman Pada Allah Karena Orang Tua Alhamdulillah Rata-rata Kita Beriman Karena Orang Tua Orang Tuanya Kristian Kristian Ternyata Kan Begitu Islam Ya Islam Makanya Sebelik Kuat Iman Kita Belajar Dan Belajar Itu Proses Jadi Walata Tazir Wazir Atum Surah Uhru Itu Jelas Jelas Itu Nanti Di Akhir Wama Anta Bimus Min Wal Kubur Itu Jujud Di Dunia Man Vil Kubur Itu Adalah Orang Yang Kafir Tidak Pernah Memendekan Ayat Disamakan Allah Dengan Orang Yang Sudah Mati Sama Dengan Orang Goblok Goblok Masih Sampai Sekarang Ada Kemarin Masih Ingin Mendidikan Negara Islam Kan Terjemah Surat Al-Baqarah Orang Atus Waul Itu Ya Udhulu Udhulu Fisilmi Asilmu Didikan Negara Islam Dari Mana Satupun Kitab Tasir Dada Kok Mereka Berani Menafsir Hasilmu Negara Islam Ya Pakai Akal Kalau Pakai Akal Ya Monggo Hadis Nabi Diingat Ingat Man Fasaral Quran Biro'yihi Fal Iyatabak Magdahu Minan Nar Sopo Menafsir Quran Dengan Akalnya Pondome Besen Tiket Tempat Duduk Dinerah Kan Gak Boleh Makanya Hermen Tiga Takwil Sahur Menurut Saya Kebab Blas Lek Dobel Hermen Teng Fajur Rahman Saya Masih Fajur Rahman Masih Masih Orangnya Tawantunya Ada Dobel Movement Itu kan Sebenarnya Aswan Nujuhnya Apa Ayat Itu Contek Nya Apa Coba Dibawa Contek Hari Ini Kan Itu Memang Begitu Jadi Contek Ayat Turun Zaman Nabi Contek Nyawa Itulah Itu The First Movement The Second Movement Coba Ayat Itu Dicocot Dengan Contek Hari Ini Itu Double Movement Fajur Rahman Itu Nabi Almarhum Panur Rizma Dulu Belajarnya Di Sikaku Orang Orang Pakistan Yang Sebenarnya Kelebihannya Menurut saya Umur lama Indonesia Itu Sebenarnya Banyak Binter Binter Cuma Kalah Bahasa Inggris Mereka Binter Bahasa Inggris Pakistan India Kan Sama Bahasa Inggris Second Limit Jajan Inggris Makanya Hari Ini Saya Sudah Diduk Saya Punya Buku Pengantar Al-Dhusunah Bajamah Dalam Perspektif Doktrin Kultur Sosial Itu Saya Tersebutkan Bahasa Arab Bahasa Inggris Itu Luar Biasa Waktu Buda Buku Itu Yang Paling Kritis Biasanya Paling Dama Memuji Orang Profesor Imam Buzali Said Waktu Itu Wah Ini Luar Biasa Prof Ali Ini Sudah Internasional Tajab Interlokal Ya Saya Sedang Usaha Mau Saya Terjemahkan Bahasa Inggris Dan Bahasa Arab Yang Dibahas Oleh Orang Ulama Al-Azhar Ya Sekali-kali Al-Ahusuna Menjadi Internasional Kata Kata Banyak Yang Sudah Membaca Dan Mestinya Sadri Al-Ahusuna Harus Punya Itu Belinya Kepada NU Jawa Timur Yang Nul Etien Agung Badi Biro Harus Sampai Peser Sepeser Pun Tidak Diberi Saya Sudah Laku Dimana Mana Buku Itu Itu Kan Al-Ahusuna Wajamah Yang Tidak Seperti Dimana Mana Orang Nyusun Al-Ahusuna Wajamah Dalili Tahlil Dalili Terawai Sebelah Teluk Likur Saya Tidak Mau Al-Ahusuna Wajamah Itu Langsung Hadis Nabi Proses Sejarah Historis Doktrin Kultural Saya Tidak Sudah Terawai Pakai Usoli Al-Ahusuna Apa Lek Sholat Pakai Usoli Al-Ahusuna Gimana Mengerjikan Al-Ahusuna Terawai Teluk Likur Al-Ahusuna Lek Sebelas Al-Ahusuna Kan Banyak Orang Nyusun Kitab Al-Ahusuna Kan Begitu Termas Susunan Jawa Timur Terakhir Susunan Profesor Rasef Saya Putin Podo Nehi Nehi Kalau Saya Enggak Mau Loh Itu Diantara Imam Apa Umlama Imam Shafi Berbeda Berbeda Makanya Yang Betul Seperti Jadi Orang Usun Al-Ushun Al-Jana Biasanya Itu Imam Masyir Maturiti Saya Ini Hadis Sohi Bapak Nabi Umatku Betul Melutulu Golongan Semua Neraka Ilah Wahidah Sompok Nabi Al-Ushunah Wal Loh Kalau Al-Asari Ini Juga Tokoh Al-Ushunah Iya Tapi Sebenarnya Bukan Orang Yang Pertama Kali Menyampaikan Kaliman Al-Ushunah Imam Al-Asari Itu Karena Perhatian Waktu itu Orang Bunuh Membunuh Sali Mengkafirkan Ayo Kita Kembali Pada Yang Asli Yang Murni Seperti Disampaikan Nabi Al-Ushunah Wal Benar Ada Al-Ushunah Banyak Urusan Tahlil Tahlil Unsoli Berkatan Lai Gelem Tahlilan Patang Lutino Al-Ushunah Enggak Gelem Patang Lutino Satus Tenda Itu Mengejirikan Al-Ushunah Kita Harus Tampil Beda Tapi Benar Bedanya Benar Keren Jadi Keren Tampil Tampil Tampil